Badan eksekutif mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di kota Jayapura, Papua yang tergabung dalam koalisi BMF-DPMF menggelar aksi unjuk rasa mendukung realisasi perda miras. Aksi demonstrasi yang digelar BEM mahasiswa sekitar Jayapura ini berlangsung di depan kampus Universitas Jenrawasih Padanggulan. Mereka menuntut perda miras segera direalisasi. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa spanduk dan sejumlah poster yang bertuliskan berbagai kalimat aspirasi para pendemo yang mendesak pemerintah dan pihak DPR Provinsi Papua agar segera menyusun rancangan peraturan daerah mengenai peredaran dan pengendalian miras di tanah Papua. Miras dinilai merupakan salah satu faktor utama pembunuh generasi muda di Papua yang sekaligus merusak martabat orang Papua karena sesungguhnya miras bukanlah budaya orang Papua. Setelah berorasi di depan kampus Uncen Jayapura, selanjutnya masa bertolak dan melanjutkan aksi demonstrasi tersebut di depan gedung DPR Provinsi Papua. Para pendemo berharap Kapolda Papua dan Gubernur terpilih dapat mencontoh kepemimpinan Gubernur Papua Barat yang tegas dan serius dan berhasil membuat peraturan daerah dalam hal pengendalian miras di Papua Barat. Demonstrasi yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polsek Abepura dan sempat membuat macet arus lalu lintas Abepura-Wayna. Ayu Puamiau, Top TV